Hai ampun ini jalan tertutup rapat semua disana ada akses sama sekali ini ma ini tanda runtuh 875 ratus 875 ratus 875 ratus ya 875 sobat fenomena alam merupakan peristiwa yang terjadi bukan akibat perilaku manusia melainkan fenomena yang terjadi secara alamiah fenomena alam yang terjadi di bumi ini ada yang menakjubkan namun ada yang mengerikan selain itu tidak semua kemunculan fenomena alam terjadi dengan wajar melainkan terjadi seperti keajaiban nah sob baru-baru ini wargana diembohkan dengan video viral yang memperlihatkan gunung berpindah secara tiba-tiba diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di desa Takari Kabupaten Gupang NTT ini jalan tertutup rapat semua ada akses sama sekali ini ma dalam video yang beredar dan telah viral di media sosial gunung berpindah di NTT itu membuat warga setempat panik kejadian gunung berpindah atau bergeser ini terjadi pada Jumat 17 Februari 2023 paniknya warga setempat akibat gunung berpindah di NTT ini tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab dikutip dari beberapa sumber di media sosial banyak yang menyebutkan bahwa gunung ini berpindah atau bergeser dengan sendirinya kejadian gunung berpindah tidak hanya menghebohkan warga NTT akan tetapi semua warga Indonesia bahkan ada warga yang takut kejadian gunung berpindah di NTT merupakan asep dan teguran Tuhan Sontak para warganet yang menyaksikan video ini pun bertanya-tanya bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut fenomena tersebut bukanlah gunung yang berpindah atau bergeser faktanya gunung berpindah yang terjadi di NTT merupakan tanah longsor yang terjadi di sebuah bukit di kecamatan Takari Kabupaten Kupang Timur fenomena yang beredar di media sosial disebut sebagai gunung berpindah merupakan tanah longsor yang terjadi pada sebuah bukit setinggi 3-4 meter yang menimbun jalan raya Akibat adanya fenomena tersebut jalan penghubung antara NTT dan negara tetangga Timur Leste dan Pulau Timur terputus dan lumpuh total Bukit longsor mirip fenomena gunung berpindah ini menutup akses jalan raya Kupang Timur Leste nah sob selain itu kejadian tanah bergerak lainnya juga terjadi di sebuah area rel kereta api longsoran tanah tersebut sempat terekam oleh warga yang berada di lokasi kejadian terlihat bahwa tanah di seberah rel kereta api di wilayah kesambian belitar itu tampak runtuh secara perlahan sang perekam video tampak berteriak saat melihat longsoran tanah itu tepat di hadapannya Akibat peristiwa longsor tersebut jadwal perjalanan kereta malabar dari stasiun Malang menuju Bandung tertahan di stasiun Kepanjen Selain itu longsoran tanah di dekat rel kereta api juga terjadi di terowongan wilayah Karangkates, Malang terlihat bahwa longsoran tersebut membuat rel kereta api tersebut nampak tertutupi material tanah terlihat sebuah kereta api yang berada dalam terowongan diminta kembali mundur lantaran jalur tertimbun material longsor dan aliran banjir beruntung dalam peristiwa tersebut tak menelan korban jiwa namun dampak peristiwa alam tersebut membuat perjalanan nasyarakat jadi tertunda terowongan dan rencana programnya akan kembali di stasiun Sumber Kucung sebuah kereta ayah 8th 7500 pak bos 8th 7500 8th 7500 ya 8th 7500 po kajik . . . . . . . Terima kasih telah menonton!